Halo teman-teman semuanya dan selamat datang kembali di channel Feng Joker Stage with me of course your host Feng Joker Dan saat ini teman-teman semua kita akan masih melanjutkan permainan kita di Assassin's Creed Valhalla bersama dengan Everwolf Kiss tentunya disini Yang sekarang sedang menjalani kehidupan dari Odin teman-teman semua Ya sebelum kita mulai ya saya sudah ganti armor teman-teman semuanya ya Ya jadi di off record saya sempat balik ke Ravenstorpe untuk ganti armor teman-teman semua Kenapa? Karena saya bosan Armornnya bergandil terus ya bosan teman-teman semua bagus ya armornnya Cuma ya kalau itu terus-terusan ya capek juga Saya juga sudah ganti senjata jadi saya memutuskan untuk pakai double dagger teman-teman semua Purely karena kecepatan serangnya yang cepat dan damage-nya yang besar juga teman-teman ya Jadi saya suka banget sebenarnya pakai double dagger Oke di video yang sebelumnya kita sudah mengalahkan Fenrir ya Anak dari Loki teman-teman semua si Serigala Raksasa itu Yang memang pada akhirnya ya takdirnya Odin ada di tangannya Fenrir teman-teman semuanya ya Kematiannya gitu loh itu menurut mitos dari Nordic itu sendiri Dimana Odin memang seharusnya akan jatuh di tangan Fenrir teman-teman semua Ya bukan tangan juga sih berhubung Fenrir itu Serigala ya Ya pokoknya Odin akan jatuh setelah berhadapan dengan Fenrir teman-teman semua ya Di video sebelumnya juga kita sudah menghadapi beberapa raksasa dari Jotunheim teman-teman semua Setelah menghadapi mereka kita ketemu dengan Builder yang menawarkan untuk membuat shield anti raksasa Teman-teman semua ya tekniknya itu Ya dan untuk itu Yang dia minta itu kacau banget sih teman-teman semua Yang dia minta itu adalah Freya Dia tuh menginginkan Freya untuk jadi istrinya dia Ratu Asgard istrinya Odin loh dia minta Gila gak sih Yaudah Dan kemarin setelah kita mengarahkan Fenrir teman-teman semua Kita sebenarnya ingin Odin itu sebenarnya sudah siap untuk Ya kan Tapi ya Loki datang Kemudian juga Tyr datang Odin bilang Kamu yang selamatkan Serigala ini Kamu yang harus penjarakan dia Gitu Nah sekarang kita akan pergi ke Evaldis Forge Saya kemungkinan besar tahu apa yang akan kita minta ya Kita kemungkinan besar akan meminta untuk dibuatkan rantai Untuk bisa mengikat Fenrir teman-teman semua Ya itu kemungkinannya Karena kalau dari yang saya ingat Di legendanya seperti itu Legenda Nordic ya teman-teman semua Ya bukan legenda sih Mitologi Nordic ya Di mitologinya itu sendiri seperti itu gitu loh Evaldis Forge Memang ini tempat ini ya Tempat Forge yang seperti di Mitologi-mitologi Apalagi nih Aduh Eh builder ada disini dong Oh really Dwarf tidak memberikan apapun dengan gratis Bahkan saya biarkan aku bekerja Oh Helmnya kepake Nice Keren nih Ya apa yang bisa saya buat hari ini Nah dia pengen apa sih Kalian membicarakan apa Ya Kalau kamu pertanyaanmu dijawab Saya mau sesuatu Seperti Fakta yang hanya kau yang tahu Oke oke Kita kasih tau apa ya Eagle wings Tears the wind ya Sayap elang yang menghasilkan angin Emang benar gitu Kita aja gak tahu tuh Angin datang dari mana sebenarnya Kali aja benar gimana dong Ya Oh oke deh Jadi Kau menanyakan apa yang dia cari Dia pengen tau Dia pengen tau kenapa magic bisa Bagaimana magic bisa mempengaruhi spirit Mencurigakan Eh Kau bisa membuatkanku rantai Ya kan Ya Oh Harus cukup kuat untuk Mengikat mahluk yang besar Oh oke oke Lalu apa yang akan kudapatkan Sebagai balasannya Oke Jadi si Odin ini Dia minta untuk dibuatkan Ini ya Rantai Tapi Dwarf bilang Ah rantai itu terlalu dilebihkan Kalau ada yang Lemah dari dia punya sambungan itu Hilang semua apa-apa Dia bilang Biar saya buatkan kawat Atau kabel Yang sangat kuat Bahkan Thor pun gak bisa rusak katanya Wow Oke Nah tapi Apa yang kita mau kasih nih Freedom aja kali teman-teman ya Penuhi kata-katamu Dan kontrakmu akan selesai Nah apa nih Ada apa nih sebenarnya Selesaikan kawat ini Maka kau akan bebas Hah Apa Jejak kaki kucing sama Akar gunung Ya 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 oke oke Saya akan segera kembali Oke oke Ya BTW Kenapa kamera saya Ini ya Iya iya Udah BTW kamer saya agak Patah-patah yaudahlah Selama gamenya Jalannya lancar Yaudahlah ya Oke Kita yang harus kita cari Pertama itu Adalah Disini ya Apa nih Cat footnote Jadi kita harus mencari Apa ya Mendapatkan jejak kaki kucing Cat footstep Oke Itu agak aneh Tapi ya sudah lah ya Oke nih Over the gate to the great Norse hall A golden cat Sit passionately Gazing upon many tall towers Oke Di atas gerbang Menuju Aula besar Kucing emas Duduk dengan sabar Memandang banyak Menara-menara tinggi She flew when she is found But follow without fear Dia akan pergi Saat ditemukan Tapi ikutilah Tanpa rasa takut Look Live and descend Once she leads you to the end She may go to the ground Oke Melihat Lompat Dan terjun Setelah dia Once she leads you Setelah dia menuntunmu ke akhir Dia akan melompat ke tanah Atau dia akan menghilang ke tanah Melompatlah juga Dan dengan cepat Curi suaranya Oke Tapi yang jelas kita Oke Itu agak sedikit aneh sih Kalau menurut saya Memang clue nya Tapi yang satu yang kita tahu bahwa Kita harus pergi ke atas gerbang Menuju aula besar Which is that way Hmm Di atas gerbang aula besar ya kan Ya 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 Whatever you say Coming true Hmm Seharusnya ada disini ya Nah Eh kenapa ini Flicker nih Mudah-mudahan tidak ada masalah Oke Ini dia Kita harus naik kesini Eh kemana ini Kenapa ini This way Hmm Di atas sini ya Oh itu 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 dia kucingnya Kita harus ambil kucing itu Oke Hop 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 Ini kucingnya Hmm Hmm Oh Ini maksudnya Kita harus ikuti kucing ini ya Oke deh Hmm Ini salah satu patungnya Freya Katanya Oke Oke Silahkan tuntun jalan ya Kucing kecil Oke kita ikuti Tentu saja Hmm That way Hop Oh Kamu membaw aku kemana Hop That way Hop 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 Kesana Hop 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 Oh Oh Kita ikuti Hop Tidak ada cara lain selain turun Ah Kita dapat suaranya loh Suara kucing jatuh itu kita dapat loh teman-teman semua Yaudah lah Apapun itu selama kita dapatkan Yaudah lah Oke yang berikutnya Eh Where are you Taking route Nah ini nih Kita harus mendapatkan akar gunung Katanya si Ivaldi Teman-teman semua Nah Akar gunung itu berarti kita harus ke gunung tertinggi yang ada di Asgard dong Kesini ya Aduh jauh Meg Jauh nih teman-teman Yaudah saya akan skip kalau kita sudah sampai di tempat tujuannya ya Karena jalannya Jalannya cukup jauh I'll be right back Oke deh teman-teman semua kita sudah hampir sampai Kita tinggal 300 meter lagi dari puncak ya Kita sudah sampai di kaki gunung ini Kalau saya sih saya bilangnya kita mesti ke puncak dulu deh Karena di atas sana ada Ini sih Sinkronization point Dan saya yakin sih Kita memang harus ke puncak dulu Supaya dapat clue kemana kita harus mengarah ya Di sini kah Utanggar Chesom Eh Tatatatatat Aduh banyak musuh Aduh Buildernya katanya bekerja terlalu cepat Padahal mereka ini pengen mengelur waktu Ya sudah lah kalau begitu ceritanya ya Kita harus cepat juga nih Karena kan teman-teman pasti ingat ya Builder itu mintanya pre-pre ya Dan Odin ini Memberikan tenggat waktu yang sebenarnya mustahil untuk diselesaikan teman-teman semua Ya Oke jadi kita harus ke atas ya Kita harus ke puncak sana teman-teman Aduh Jauh sih tapi udah lah Btw tentang builder tadi Seharusnya dia tuh gagal Tapi ini malah ini katanya Base nya sudah selesai Kecepatan pekerjaannya tuh luar biasa Jadi ya sudah Kita harus cepat juga nih Oke Diselesaikan dulu deh Hmm Sebenarnya males kalau ketemu musuh nih Jadi kalau bisa Saya pengen menghindari musuh saja Karena kalau sudah sampai di atas Kita sudah dapat clue Kita bisa langsung Teleport ke rumah ya Ya ke rumah Bisa langsung fast travel ke tempat Ivaldi Yang ada di tengah Ya kan Hmm This way maybe Eh jatuh Ada lobong Hmm This way udah Udah manjat aja lah Come on Come on 130an meter lagi Nggak terlalu jauh Dan nggak terlalu tinggi juga Buat E4 ya Kalau buat Orang-orang seperti kita Yang mana bisa Cuma E4 teman-teman Semuanya yang bisa Jangan dicoba yang seperti ini Teman-teman Jangan Bahayanya itu lu Oke lanjutlah Hop 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 Oke Beinaruga Kita sudah hampir sampai Sepertinya Yap Sedikit lagi Sedikit lagi Untung di asasin crit Setelah Origins itu Daki-mendaki itu Gampang sekali Teman-teman ya Ya sejak Origins kan Semua bisa kita naik Gitu loh Nothing stopping us Hah Oh Ini tempatnya Ya Ini ternyata Yang kita cari Teman-teman Tapi bentar dulu deh Saya mau ke atas dulu Saya pengen sinkronize dulu Kita selesaikan aja dulu Kita sinkronize Baru kita lompat Kan disitu ada tempat Lompatnya juga Kebetulan ya kan Ini dikit lagi kok Nah ini dia nih Baik kalau ada perlu lagi kesini Ya anda jauh-jauh lagi kan Bisa langsung fast travel Hehehe Oh Gila yang terhasil itu Sebesar itu loh Teman-teman semua Bahkan dari jauh pun Terlihat besar Apalagi dari dekat Itu seberapa gila Ukurannya Alamah Oke Siap Satu dua tiga Lompat Nah Apa nih Eh Eh Keluar dong Hehehe Ini dia nih Oke Panas dulu Panas Ini sih Kalau misalnya Mesti dibakar dulu ya Pakai obor aja Di sekitarnya juga ada jerami kan Oke Bakar Kita ambil Aduh panas 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 Nah itu ada air di bawah Saya memang kita mesti lempar kesini dulu Hop Nah jatuh Oke Hop Ah Ah ini dia Oke Good Bagus 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 Sudah Kita dapatkan Sekarang kita tinggal Fast travel aja Ketengah sana Let's go Btw teman-teman semua Anda tahu ya Apa ini adalah Fitur baru Yang Ikut dengan Ini Apa Ikut dengan Update yang terbaru Dari Valhalla Tapi dulu Kita kalau misalnya Ada cutscene Itu tidak pakai helm Teman-teman semua Atau tidak pakai topeng Yang ini Yang kita pakai Sekarang sih udah ya Jadi mungkin di update Sama Ubisoft Mungkin banyak fans juga Yang Menginginkan hal tersebut Karena kan Agak gimana gitu Kalau misalnya tiba-tiba Helm kelepas Atau topeng kelepas Pada saat kasin kan Oke Ini kita langsung Lampet aja Wow Nice Oke Kita pergi Ke tempatnya Si Ivaldi Yang ada di bawah Di sini Ini dia Tempatnya si Ivaldi Sorry Ivaldi Mana nih Ivaldi Si Ivaldi Mana sih Ivaldi Si Forge Nah Ya Nih Sudah ketemukan Yang kau minta Apakah kau bisa menyelesaikan Kawat ini sekarang Ya Sesgera mungkin lah Hmm Oke Oke Temukan aku Kalau sudah siap Wow Oke Yang ini gratis ya Teman-teman Rohnya pindah ke kambing Ya kenapa Eh Iya Freya Freya Kenapa Freya Dia gak pengen ikut-ikutan Masalah rumah tangga Menaranya hampir siap Udah tenang Tenang Waktunya tinggal sebentar lagi Oke Aduh Kok tidak peduli Kalau aku menikah Dengan si builder ini ya Aduh Masalah rumah tangga Teman-teman Kau adalah ratu Asgard Ya saya peduli lah Tapi kamu bersikap Saya seperti Harta karun Oke lah Ya permintaan maaf Yang sedikit Tapi boleh lah Untuk sekarang Ya Kalau Loki Merencanakan sesuatu Saya akan menghukumnya Meskipun harus Melanggar sempat darah Ya Jadi teman-teman semua Bicara soal Loki Ya Loki itu mungkin Bagi teman-teman Yang Tahu Loki itu Mungkin dari MCU ya Kita tahu bersama Di MCU Loki itu diceritakan Adalah adiknya Thor Tapi Kalau dari Mitologi aslinya Teman-teman semua Dari mitologi Nordic Itu tidak seperti itu Maksudnya Tidak ada yang salah Dengan cerita yang MCU sekarang Malah itu jadi semakin menarik Belum lagi dengan Seri Loki Yang sudah ada di Disney Plus I mean come on That was good I like it a lot Ya setidaknya sampai Berapa episode ini Teman-teman semua ya Tapi kalau untuk Legenda Nordicnya Loki itu sebenarnya Adalah Blood Brother Ya teman-teman semua Saudara Darah lah Bisa dibilang Ya dengan Odin Bukan dengan Thor Tapi dengan Odin ya Ya jadi ceritanya Odin itu Mengikat Sumpah Darah Sumpah Dengan darah Bersama Loki Yang mengikat mereka Menjadi saudara Teman-teman semuanya ya Jadi mereka itu adalah Blood Brother Saudara yang diikat Dengan sumpah darah Teman-teman semuanya ya Sumpah Dengan darah Itu hubungan asli Antara Odin Dan Loki Teman-teman semua Jadi Odin itu Adalah saudaranya Loki Melalui Sumpah darah itu Sementara Thor Memang adalah Anaknya Odin Ya jadi itu Hubungan sebenarnya Teman-teman semua Tidak seperti Yang diceritakan Di MCU Meskipun yang di MCU Tentu saja ya Bagus-bagus Aja Oke deh Kita menuju Ke tempatnya Si Builder sekarang Kita kemana nih Yang cepat lewat mana sih Udahlah Turun disini aja lah Bodoh amat Kita turun aja lah Dimanapun juga Oke turun-turun Udahlah Turun dimanapun aja lah Yang bisa turun Turun aja Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad yang penting kita jangan lompat ya turun lagi turun lagi come on masih jauh ya oh sudah gak jauh lagi kirain masih jauh oke deh menuju seharusnya tadi apa kita lompat aja kali ya eh kenapa nunduk padahal disini ada teleportation tempat teleportasi loh kenapa juga tadi saya ah udahlah udah dibawa juga bodo amat ini dia nih kita naik perahu kan let go dan pada basah-basahan ya kan naik perahu ada oke kita kesini ini menaranya ini udah mau selesai ini sorry about that indra home wow kau suka yang kau lihat menaranya hebat kan iya sih gila juga hebat kamu ini sabar sabar kita lihat dulu menaranya ya menaranya berfungsi ini yang satu rune lagi saya akan taruh kalau sudah menikah aduh ini builder ini emang bener-bener bakal dikasih kemarahan para dewa nih siapa yang membantumu tidak mungkin secepat ini kau sendiri iya juga sih sabar kenapa sih ini dia ini mempelai mu mereka bawa nih oh oh Thor apa yang kau merencanakan kenapa dia pandangannya begitu aneh ya freya is so excited that she has refused food or drink until the marriage has consummated dia sangat senang sampai dia tidak mau makan i'm pleased but somewhat surprised since this unwilling union was thrust upon her site unseen eh once she saw this tower a testament to your strength she knew you to be a great man enough chat udahlah apa kau akan selesaikan ini kami sudah bawa loh matanya liar katanya kenapa terlihat sangat ganas dia ya dia belum tidur dia gak bisa tidur aduh apa sih ya 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 yaudah udah cium aja ya ya ilah ya ilah aduh ah stak i knew it i knew it ada yang salah suaranya mengerikan suaranya Loki ya 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 saya akan bawa diriku sendiri kalau tidak keberatan muncul yang asli dong teman-teman freya 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 you don't need to you have next to nothing esir ah only this useless monument to your ineptitude you've been a good boy Thor don't gamble your winnings ya 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 yaudah yaudah Thor Thor udah mundur and you havey havey you tried to avoid responsibility by not making a choice ya but that was a choice in itself and look where it has brought us ya maaf lah we have taken you for granted kami sudah memanfaatkanmu benar itu akan berakhir has this sad spectacle been for my sake alone ya ilah I've seen better drama on the fastering cargas of a dead pig hmm finish your work finish your work atau terima akibatnya oh ngoto tunggu nih ada dua freya nih udah biarkan aja lah saya tau dimana chat ajaibnya oh tunjukkan oke jaga dia kita akan bicara kalau ini sudah selesai ah ingin coba memperbaiki rumah tangga aja ya heh udah balik aja deh balik hmm i don't know i didn't say i was watching him every moment so you do not know where he kept his supplies they must be nearby pasti deket-deket sini lah mostly never ya ilah Loki bilang dia tau dimana tempat chatnya terus dia bilang ya saya gak ngikutin dia terus-terusan berarti gak tau dong alamah Loki Loki nah ini jejak cat nih oke kita ikuti bentar itu kok ada rusak kenapa ada rusak haha sesuai dugaanku you're dead kalau ada penjaga pasti ada barang berharga tunggu sebentar kita harus bicara men rumputnya waduh eh ini balik lagi lepas helmnya oh my god apakah mengenal builder ini ternyata gak semua cutscene teman-teman ya apakah mengundangnya oh iya terbaiknya nih Loki aduh udah deh kalau gitu bentar ternyata cuma di beberapa cutscene tidak di semua cutscene teman-teman ah yaudah kita ilangin aja lah armornya udah cukup keren kok tanpa ini tanpa helm ya padahal tadi isa udah seneng gitu ya helmnya ada eh enggak ternyata gak bertahan lama ah Ubisoft please lah biarin aja helmnya ada disitu mordir go ahead I'll watch you back that's cold comfort a quiet crossing might be best quiet crossing makan tuh makan tuh hmm 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 ah ah meleset hmm hmm kena oke kena eh ada yang ketinggalan wah masih ada wah ada yang jadi ini aw aw kamu selesai oke 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 kita ambil catnya terus kita pergi dari sini siap lah udah kita ambil yang ini aja loh ini ini oke 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 ayo kita pergi dari sini ya tadi pada saat helmnya hilang di cutscene itu bentuk kepalanya Eivor itu aneh teman-teman semuanya ya jadi yaudah kalau bentuknya biasa aja ya saya masih akan terpakai helm cuman pas tadi dia keluar helmnya hilang bentuknya aneh udahlah jadi itu builder itu dia selamatkan si Fenrir teman-teman semua ya Loki pengen membalas Budi dengan bawa dia ke Asgard pengen carin dia kerja tapi masalah Freya dia gak tau sama sekali katanya yaudah nah kami belum selesai denganmu udah sih kalau udah diancam sama Thor mending menyerah aja lah sorry to disappointing no wait I'm not boleh saya habisi dia sekarang kita akan selesaikan naranya sendiri hmm oh dengan penyalasan untuk menghabisimu oh tunggu hmm kau tetap denganku builder you stay with me kau tetap denganku yang lain pergi saja ini untuk proteksi oke you gotless worm slayer of my kin eh oathbreaker spirit taker aku gak build this tower untuk keep your enemies out I build it to keep you in ternyata dia raksasa ternyata dia adalah saksesan dari Jotunheim untung saya ganti ke double dagger segitu banyak teman-teman semua kecepatan segitu kecepatan double dagger dan segitu banyak yang bisa dihasilkan teman-teman semua ya so you know why I like it kenapa nih aduh 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 you shape the nine worlds but you do not control them control them I only wish to survive hehehe eh terbang 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 dammit list you're bound to form the cornerstone of a new world rules by your time has passed there's no turning back this season if our own misery I will explore you share it hmm it this man hmm 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 mau coba coba ternyata dia raksasa teman-teman yoturnya sudah mati apa itu membuatmu khawatir trickster apa maksudmu apa kau yang ada di belakang semua ini ha ha ya i'll not hear a lecture from the lord of petty rules who stiffens at the thought of laying down the law and before you threaten to brandish your hammer thaw remember without it you'd be no better than a troll only twice as stupid oh oh you festering ball sack swollen with the foulest strippings of emeat's corpse hmm no oath is worth this abuse oh but you won't break it harvey you cannot all your effort to evade destiny will only fling you further along its course oh if you're not careful you may be the author of your own destruction ternyata Loki juga ada ada ini ya ada andil dalam rencana ini oh memang dasar trickster emang dasar gods of mischief eh sekarang apa ragnarok akan datang dan kita tidak lebih aman ya i will travel there to see it for myself oke kita akan ke Jotunheim ya i will watch over him as one of my own king oke oke saya tinggalkan tempat ini di tangan muratku oke 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 nah sekarang kita akan pergi ke Jotunheim teman-teman semua kita akan ke Bifrost dulu nah ini lewat mana sih ini aduh sayang ya kalau misalnya bisa semua sih saya pengen ini apa kalau bisa di semua cutscene dia keluar helmnya saya pengen pake helm aja terus cuma gak pake gak semua keluar cutscene eh gak semua keluar di cutscene helmnya jadi ya kadang-kadang mengganggu jadi gak usah lah kita pake armornya aja kita gak usah pake helmnya ya hah sayang ya maksudnya sih tujuannya Ubisoft ya memang supaya katanya ekspresinya karakter kita itu lebih keluar karena kalau misalnya cutscene kan ketutup helm ekspresinya udah keliatan kurang dapet katanya begitu cuma kalau menurut saya sih ya gak apa-apa pakein aja helmnya gitu loh karena kan lebih apa ya lebih enggak lagi kalau helm tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang pada saat hilang kepalanya jadi kayak ditekan teman-teman semua begitu yaudahlah kita terjun lagi Jeronimo eh saya pertama kali terjun disitu sebenarnya teman-teman semua itu itu gak terjun langsung ke itu terjunnya tuh gak kayak leap of faith gitu loh cuma kayak lompat dari tepi tebing jatuhnya tuh mengerikan eh lihat mana sih oh lihat situ saya sohkir ini tangganya saya mikir kenapa nih tangganya tinggi sekali nata bukan lihat situ jalan lihat sini ini tangga normalnya yang disini oke deh kita kesana kita ke Bifrost terus kita pergi ke Yotunheim oke ini turun ke sebelah sini terus kita turun sini ya kan ya turun disini oke kita lewati Rainbow Bridge ya ini kalau di MCU ini keren sih Rainbow Bridge nya tapi agak beda ya gak mungkin sama-sama banget lah kan ya terus Bifrost nya juga keren di sebelah sana mantep lah oke kita lewati Rainbow Bridge kita panggil eh kenapa itu yang saya pencet ini dong kita panggil tunggangan aja soalnya kalau jalan kaki lama kalau di Asgard ini kita gak naik kuda naiknya rusak kuda sudah terlalu apa ya sudah terlalu umum padahal Odin juga kalau di metologinya dia tuh punya kuda kaki delapan teman-teman semua yang juga itu anaknya Loki kalau gak salah ini Loki ini ada ada apa sih sebenarnya dengan anak-anak yang berupa hewan sih aneh banget tapi sudah lah nama juga mitologi teman-teman semua it doesn't supposed to be real but we don't know oke ini dia gerbang ke Jotunheim let's go leave Asgard the big fish quest completed oke ini gak kedinginan nih si Odin nih oke thank you dapet skill point gak ada dapet 4 skill point nice not bad udah nih oke oke teman-teman semua kita bangun dan kita kembali ke Raven's Torp oke pusing pusing tidur naik lama selamat datang kembali beritahu semua yang kau lihat saya pergi ke Asgard tempat para dewa saya melihat melalui mata Odin vision i inhabited his form lived as he once lived yeah in his body i was myself but i was carried by his winds yep his thoughts were as known to me as my own go what have you learned apa yang kau pelajari lebih daripada saya merasakan semuanya apa lagi yang kau pelajari ya saya apa ya saya bicara dengan Loki trickster kadangnya ya yeah oh dia menembunyikannya karena dia tahu tidak boleh ada serigala di Asgard mungkin ini percobaan vision untuk mengembangkan kira-kira dan menemukan kemampuan di hati mungkin tapi sebelum vision saya berakhir saya dipercaya dengan percaya saya membuat plan saya voyager ke Jotunheim lalu saya terbangun apa ada lagi oke saya takut dengan Ragnarok ya peringatan peringatan atas Ragnarok akhir dari segalanya Fenrir ya oh harapan kok disentuh oleh para dewa kok disentuh oleh para dewa tidak ada lagi mimpinya menghilang penglihatanmu tidak seperti yang lain saya harus pikirkan apa yang sudah kau bagikan oke in dream oke teman-teman semua ada going deeper bentar bentar oke kita harus mencari plan lagi untuk falca teman-teman semuanya ya oke jadi kita masih bisa melanjutkan nanti ke Jotunheim teman-teman tapi kita harus mencari ini dulu apa kita harus mencari tanaman dulu teman-teman semuanya ya tanamannya itu tunggu bentar kita ngomong dulu apa oh sudah ada ternyata oke terima kasih Avor oh ternyata sudah ada plannya jadi kita bisa langsung lanjut ternyata mungkin saya sudah pungut tanpa sepengetahuan saya teman-teman oke oke tapi nanti dulu teman-teman semua video kali ini akan saya akhiri dulu sampai disini ya ya jadi kita bisa lanjut sebenarnya teman-teman semuanya ke Jotunheim sekarang juga ya tapi karena videonya sudah kepanjangan jadi ya akan saya akhiri dulu disini teman-teman semuanya ya kita akan lanjutkan tentunya di video berikutnya apakah saya akan lanjutkan dengan perjalanan ke Jotunheim di video berikutnya well I don't know apakah saya akan selamatkan Sigur dulu di yang berikutnya teman-teman semuanya well I guess we shall see teman-teman ya tapi tentunya terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah nonton jangan lupa like share comment dan subscribe bagi yang belum subscribe yang sudah jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan kita ketemu lagi di video yang berikutnya until then stay safe stay up to date and I'll see you on the other side Sampai jumpa